Tau Kurian ngaku cuma pansos, Ria Ricis nangis sampai lepas cincin tunangan Ria Ricis bakal segera menikah dengan Tau Kurian Menjalani masa pendekatan secara singkat, Ricis dan pria asal Aceh itu mantap lanjut ke jenjang pernikahan Baru-baru ini Tau Kurian dihipnotis oleh Uyakuya Tapi saat dihipnotis, ucapan Rian malah membuat Ricis menangis Ternyata saat dihipnotis, Rian mengaku hanya ingin pansos ke Ria Ricis Ia bahkan mengatakan tak sayang dengan adik Oki Setiana Dewi itu Awalnya sih sayang, tapi sekarang udah nggak Nggak ada pernikahan dengan Ria Ricis, cuma untuk pansos Kata Rian saat dihipnotis Uyakuya dilansir dari channel Youtube Trans 7 Oficial Mendengar ucapan Rian, Ricis meminta Uyakuya untuk segera menyadarkan calon suaminya itu Ricis mengaku tak mau mendengarkan pengakuan yang membuatnya semakin sakit hati Nggak usah dilanjutin deh, aku lebih baik nggak tahu daripada tahu Tapi Uyakuya tetap melanjutkan karena ia ingin Ricis tahu yang sebenarnya dirasakan Rian Seperti yang diduga Ricis, Rian semakin melontarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati hingga menangis Nggak ada, pengen kenal aja Terus kalau udah terkenal, yaudah Aku juga bingung cuma cinta sesaat doang, ucap Rian Pengakuan Rian sampai membuat Ricis melepas cincin tunangannya dan mengembalikan ke Rian Mendengar Ricis terisak, Rian langsung bertanya kepada Uyakuya Ricis panik nggak? Kamu panik nggak? Aku mau nikahnya sama Sika Celetuk Rian menyebut nama mantan pacarnya Akhirnya Ricis sadar bahwa ia hanya diperang Uyakuya dan calon suaminya Ia langsung menghapus air matanya dan tertawa kesal Terima kasih telah menonton!